Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Kembali malam ini, saya akan membahas sinopsis sinetron dari jendela SMP yang tayang tanggal 11 Desember 2021. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Di episode kali ini, Wulan terlihat curhatan dengan Joko. Dia mengatakan kepada Joko bahwa Raquel sering sekali membuat masalah dengannya. Terlebih lagi, semenjak ibunya semakin dekat dengan Pak Surya, Raquel diberikan kasih sayang yang lebih daripada dirinya oleh Ibu Linda. Mendengar perkataan dari Wulan tersebut, Joko terlihat memberikan nasihat agar dia lebih berani untuk melawan Raquel. Sebab selama ini, Wulan sudah banyak mengalah dengan Raquel. Oleh karenanya, saat ini Wulan harus bisa melawan Raquel. Di sisi lain, Joko yang merasa kasihan dengan keadaan Wulan saat ini, merasa semakin yakin bahwa dirinya tidak bisa berpaling dari Wulan. Sampai kemudian, tangan Joko tiba-tiba mengambil tangan Wulan dan memintanya untuk kembali kepadanya. Mendengar perkataan dari Joko tersebut, Wulan kemudian menjawab bahwa dirinya belum siap karena masih ada masalah yang belum selesai sampai saat ini. Joko kemudian memberikan semangat kepada Wulan dan mengatakan bahwa kita harus menghadapi masalah tersebut bersama-sama. Seperti hanya rembulan yang tidak takut terhadap malam. Terima kasih telah menonton!